Menang-mening, berarti 150 lebih dikit 150 lebih dikit Menang-mening, mana alphard bekas atau foxy baru yang harganya sama Oke User txblblbl Menang-mening, kok istri saya yang cerewet banget Dia minta beliin Innova baru? Bagus Nah, yang saya mau tanya, mending saya beliin istri cerewet saya itu di Job Innova Zaini sebaru Atau mending saya cari istri baru yang saya beliin pada beliau aja? Jujur cepatan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat Percayalah, di dokter mobil pasti beres Halo, mohon-monger, sebalik lagi di dalam episode Mendang-mening Mobil Keluarga No.7 Wow, menang-mening kayaknya viral banget ya, jadi kita akan lebih sering bikin menang-mening Sama, Pra Yogo, menang-mening kok untuk keluarga baru belum punya anak, kena beriuk atau iknis? Kalo gua sih, pilih beliau ya Kenapa harga duanya lebih bagus dan lebih kayak bubuka sih? Kalo iknis, udah bagus kalo lu cuma berdua doang, enak Lebih gede, lebih lega Cuma di situ problem di transmisi ya, lu harus tau ya Transmisi ya agak-agak aneh dan banyak problemnya di transmisi Kalo beliau, nggak ada sih, setahu gua sih Cuma beliau yang lama itu, kalo lu tutup kaca belakangnya jangan lu banting Lu tutup di dorong kelap, udah Karena banyak yang pecah kaca belakangnya gara-gara itu Kalo beliau yang bagus, nggak sih Problemnya bukan di situ sih, emang agak lemak kalo yang transmisinya nanti karena dia CVT kan Kalo iknis, transmisinya bukan lemak, aneh Karena ADS agak-agak aneh sih, si iknis bikin Di situ, di situ gua kulak suka transmisinya sih Kalo engine sih, pahen-pahen aja ya Maksudnya engine-nya nggak ada problem, AC-nya diba-duanya oke, nggak ada problem Hanya-sanya memang beliau kapil lebih kecil, menurut hidupin AC lebih cepat di sini ya Aulia Mizzati Namun ini berarti 150 lebih dikit 150 lebih dikit Bagus mana Datsun Cross, misalnya Grandi Vina, Honda CRV atau Mitsubishi Outlander Sport untuk kebutuhan art Ya, transisi otomatik dan bawa keluarga Nah, oke Kan Datsun Cross, Grandi Vina, Honda CRV atau lainnya Gua beli CRV Kenapa? Jauh biotnya ya Nomor 1 CRV, nomor 2 gua beli Outlander, baru gua beli Vina Kalo Datsun Cross nggak kesukset Kalo Logi, nggak kesukset, jujur aja Lu bandingin sama Honda CRV 2010, lu apa kalau Datsun? Percaya sama lu gua Outlander, jadi lu nggak bakal mau, dia Datsun Kenapa kalau Honda CRV? Satu Honda CRV, tahun 2010 ini Gen 3 ya kalau nggak salah ya Gen 3, Gen 2 ya Ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih bagus di engine-nya Sedang-engine Honda yang ini udah dipake di mana-mana dan terbukti sebab banyak Ya kan? Kalo Outlander, iya bagus, mobilnya juga terang di dalam Dia lebih lega juga di Vexit nomor 2-nya Tapi, harga CRV-nya sih lebih mahal, oke? Riziki Ramadan, mending buat mobil pertama Kalau harga kecil, harga 100 jutaan pilih Silion atau Swift Oh, makanya dalam kota, satu kali seburun keluar kota, oke? Kalo, kalau harga kecil, gua sih pilih sama aja Sebenarnya Silion atau Swift ya Swift lebih kecil di kabinnya, Silion lebih gede sedikit di dalam kabin Tapi, CRV-nya Silion lebih susah sedikit daripada Swift Harga ini serta Suzuki, gak mahal juga Apalagi lu cuma beli Suzuki Swift kan Tapi, lu harus tau kalo dia dua-duanya sendiri sih gak mahal Cuman kalo si Silion lebih rapat di dalam dunia-nya, jadi agak susah Punah, nanti punya budget 90 juta, beli Vex X-Taxi 2014 Udah full upgrade, atau Avanza dan lain-lain Ternyata tahun 2009, buat kecil 90 juta, lu kalo suka sedan, lu boleh beli Vex X-Taxi Dilaiknya cuma di dashboard, ada 2,2 Kalo X-Taxi, gua udah liat sih Maksudnya barangnya juga dipelihara sama mereka, dan semua Swift-off juga diganti Nah, Vex itu Swift-off-nya murah pak, karena memang mobilnya di Indonesia banyak pangan Kalo lu mau, lu gak suka sedan, gua suka Fungsinya yang tinggi, lu beli Vex X-Taxi, gak lu beli Avanza Karena kan Avanza tahun segera juga tinggal 70-50 juta Nah, karena lu orang banyak banget yang tanya tentang menang-mening Akhirnya kita memutuskan untuk membuat divisi unit bisnis baru namanya Ceko Nah, Ceko ini adalah divisi yang digunakan untuk mengecek sebelum kalian membeli mobil-mobil bekas Nah, bedanya kita dengan yang lain adalah Ketika kita mengecek mobil bekas anda, kita kasih dalam angka persentase 1 2. Kita kasih juga estimasi harga ketika lu ganti Itu berapa duit? Biar yang penting di kepala lu ada kabaran kan Oh, kira-kira segini Lebih murah bagus, lebih mahal ya Berapa sih? Nah, yang penting kan ada angkanya nih Dan yang ngecek kan lu tau kompeten Karena kenapa yang ngecek adalah dokter mobil Nah, jadi kalo kalian mau kepengen tau lebih lanjut tentang Mbak Ceko Silahkan klik link di bawah ini Dan semua teknisi kita siap untuk ngecekin mobil anda Terima kasih Gue kesini cari condensor dan compressor Di bullying inden 3 bulan Disini kita juga check di luar Gak ada akhirnya handphone sendiri Yang mau gak tau Lu harus tau bullying startupnya lebih susah Luksiyo, ngekacu pak Yang ngekacu startup pasti gak mahal Ada dimana-mana Dan Luksiyo itu isinya bahaya banget Luksiyo di beli yang mana-mana ya? Gue punya Luksiyo berarti agak boros Mau laner nih space key nor hai Menang ini kebutuhan buat keluar kota sama keluarga Buat barang timis-tipis LSUV, BDXL7 atau Therios? Therios Lu mau akut banget kan Lebih gede dikit lo angkat Therios Di belakang itu kasih bumu buffer Biar tergagakan gastro Dan supaya dia gak Ya lebih gede aja Ya yuk GFM Mending mobilnya atau Expander? Gini loh Buat gue ngecek Ya Expander oke lah Gue juga punya mau video Ya Expander oke lah Tahayu mebe Mending mana Mazda Biante, Toyota Foxy Atau Nissan Serena Dengan catatan sama-sama bekas Oke Mazda itu Squarepartnya Kalo Lu mau tau Hanya Mazda Bokong Indonesia yang pegang Jadi Kalo kenapa-kenapa dan rusak Squarepartnya lebih mahal dari yang dua Nissan Serena itu Boros Ya gue sih ngomong dulu Kalo Mazda Biante gak semua boros Nissan Serena boros Karena dari kolom Paling boros dari yang tiga ini Sebenernya yang paling mirip adalah Toyota Foxy Tapi Toyota Foxy harganya juga lebih mahal kan Nah Kalo gue sih Tio Toyota Foxy Mending mana Alphard bekas atau Foxy baru yang harganya sama Oke Beda kelas bos Foxy itu 1800 Alphard bekas itu 2400 Oke Foxy baru itu harianya 500 jutaan Ya memang mobilnya cukup keren dari luar Lu dapet mobil baru dengan 500 juta Alphard bekas 500 juta juga Ya kan Dengan mesin lebih gede Di dalam lebih luas Lebih mewah Tapi lu harus tau ya Sebabannya Alphard Lu kalo gak tau Ganti kaki-kaki sepasang Itu udah 13 juta sendiri Ya Suspensinya ya Jadi lu harus tau Foxy gak sampai segitu Tapi 7 juta Ya sampai 8 juta Ada sih Sebiji 9 juta Sebiji Nah lu harus tau itu tuh Dan yang paling sering kena dari mobil-mobil kelas begini adalah Kaki-kakinya Lu akan lebih sering ganti tuh kaki-kaki Dari pada mobil yang lain Wih-wih Menang-meni beli mana kok Antara H1 bensin Atau Grand Sedona bensin Wow Pilihan yang susah Grand Sedona bensin itu 6 silinder ya Lu harus tau Ya si minum H1 bensin juga minum Sabtu bagi 6 Kalau gak salah Makanya H1 bensin banyak yang dibuat pasaran Dan tidak laku Karena semua orang tau itu boros Kalau lu bener-bener mau bensin Ya gua pilih Grand Sedona Alphard itu lebih cakep lah ya Dan gua nyaman 6 silinder bro Gua disuka silirnya 6 daripada silirnya 4 Jadi jepun boyo Dan bensinnya boros Mendingan beli Grand Sedona V6 bro User TX bla 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 Menang-mending kok istri saya Yang cerewet banget Dia minta beliin Innova baru Bagus Nah yang saya mau tanya Mending saya beliin istri cerewet saya Itu di Job Innova Zainis baru Atau mending saya cari istri baru Yang saya beliin pada video aja Istri baru bro Oke Sekian untuk jelas Dari selanjutnya Jangan lupa subscribe Like dan komen di youtube-youtube kami Thanks